Kalau berbicara dengan jenis Sansevieria daun runjing seperti ini, mungkin kalian di rumah juga udah pada punya ya. Dan setahu saya untuk nama atau ID-nya ini, Sansevieria pinguin pula. Tampilan daunnya sangat-sangat unik, ujung daunnya ini beneran mirip paruhnya pinguin. Mungkin namanya terinspirasi dari paruh burung hewan pinguin tadi. Dan yang paling saya suka dari jenis ini karena daunnya ini gendut-gendut gitu ya. Dengan warna hijau yang agak pudar karena kayak ada semacam bedaknya gitu. Pernah saya bersihkan beberapa kali tapi tetap kayak ada bedaknya lagi ya. Berarti emang karakternya begitu mungkin ya. Bentuk akarnya juga agak kalah keren, eksotik banget kalau menurut saya. Dan sangat beda dengan beberapa jenisan Sansevieria lainnya. Dan yang saya tahu selama merawat tanaman jenis yang satu ini, kekurangannya terletak pada pertumbuhannya yang menurut saya ini cukup lumayan lama ya. Entah karena perawatannya kurang, semisal media atau emang penempatan yang saya berikan tidak full sinar matahari apa gimana ya. Saya enggak tahu juga ya, mungkin ada pendapat tambahan menurut teman-teman di rumah tentang masalah pertumbuhannya gimana. Bisa jawab di komenan tentang masalah pertumbuhan tanaman yang satu ini. Oke mungkin videonya segitu aja dulu ya. Boleh like videonya jika kamu suka. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.